Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 3 Desember 2022 merupakan Pesta Santo Franciscus Saferius, Imam dan Pelindung Misi. Bacaan dibawakan oleh Inosensius Henry, Masmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti, dan Renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak di dalam surga, terima kasih untuk hari baru ini. Waktu hening ini ingin kami gunakan untuk mendengarkan Sabdamu yang melalui Rasul Paulus telah menjadi penyemangat kami menjalani misi hidup kami masing-masing, seperti juga yang telah diteladankan oleh Santo Francisco Saferius yang pestanya kami rayakan hari ini. Semoga kami semua dapat memuliakanmu untuk selama-lamanya. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus. Satu Korintus bab 9, ayat 16 sampai dengan 19, dilanjutkan ayat 22 sampai dengan 23. Saudara-saudara, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Seandainya aku melakukan pemberitaan itu atas kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan atas kehendakku sendiri, pemberitaan itu merupakan tugas yang ditanggungkan Allah kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan dan bahwa aku tidak menuntut hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguhnya, aku bukan hamba siapapun. Meskipun begitu, aku menjadikan diriku hamba semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala galanya supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini, aku lakukan karena Injil supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil dan wartakanlah Injil Pujilah Tuhan, hai segala bangsa magahkanlah dia, hai segala suku bangsa Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil Pergilah ke seluruh dunia Dan jadikanlah semua bangsa muridku Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman Inilah Injil suci menurut Markus Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20 Pada suatu hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada kesebelas murid dan berkata kepada mereka Pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah Injil kepada segala makhluk Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka Mereka akan memegang ular Dan sekalipun minum racun maut Mereka tidak akan mendapat celaka Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit Dan orang itu akan sembuh Sesudah berbicara demikian kepada mereka Terangkatlah Tuhan Yesus ke surga Lalu duduk di sebelah kanan Allah Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu Dengan tanda-tanda yang menyertainya Demikianlah Sabda Tuhan Bersama dengan roh kudus Mission Possible Renungan dibawakan oleh Maria Monica Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia Tetapi kehilangan nyawanya Ucapan Yesus dalam Matius bab 16 ayat 26 ini Dilontarkan saat ia memberitahukan para murid Tentang penderitaannya Dan syarat-syarat mengikuti dia Dan kata-kata inilah yang dipakai oleh Ignatius de Loyola Saat mengajak Francisco Xavier Untuk bergabung dengan Ordo Serikat Yesus Yang akan didirikannya Francisco terlahir pada 7 April 1506 Dari keturunan bangsawan Basque di Navarro Ia adalah seorang pemuda yang cerdas Ia lulus dari Universitas Paris tahun 1530 Dan melanjutkan studi bidang teologi Yang kemudian mempertemukannya dengan tokoh-tokoh pendiri Ordo Serikat Yesus Yaitu Ignatius de Loyola dan Petrus Faber Franciscus Saverius Si pemuda bangsawan Francisco Yang untuk takaran dunia sebenarnya sudah mempunyai segalanya Rupanya sangat tercekat oleh perkataan Ignatius Yang menyitir Injil Matius tersebut di atas Sehingga kemudian ia rela membaktikan dirinya Masuk ke dalam Serikat Yesus Tidak cukup sampai di situ Di usianya yang ke-34 Ia menjalani misinya ke Hindia Belanda Sehingga kemudian ia dikenal sebagai Misionaris Kristen yang besar Di belahan dunia bagian timur Ia menjelajah Goa, India, Sri Lanka, Indonesia Hingga ke Jepang Franciscus Saverius tiba di Ambon pada 1 Januari 1546 Dan mengunjungi pulau-pulau Maluku lainnya Termasuk Ternate dan Moro Misi ini menjadi salah satu sejarah terbentuknya Gereja Katolik di Indonesia Sebagai misionaris Franciscus termasuk sangat ekspansif Pada 27 Juli 1549 Ia sampai di Jepang Dan mulai berkarya di Kagoshima dan Yamaguchi Namun di usianya yang ke-46 Keinginannya untuk masuk ke negeri China Terhenti di Pulau Sangchuan Yang kemudian dikenal dengan nama Hong Kong Ia jatuh sakit pada 21 November 1552 Dan meninggal dunia tidak lama berselang pada tanggal 2 Desember Pestanya dirayakan setiap tanggal 3 Desember Ibu, Bapak, kaum muda dan rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan Hari ini kita amat bersyukur kepada Allah Yang telah menggerakkan hati Santo Franciscus Saverius Sehingga salah satunya melalui Santo yang satu inilah Kita di Indonesia dapat mengenal Kristus Dalam setiap zaman Rencana keselamatan Allah bagi dunia Tidak pernah gagal dilaksanakan oleh para utusannya Allah memanggil umatnya termasuk kita semua Untuk menyebarkan kabar sukacita Injil Kristus Kepada segala makhluk Kita menyadari Setiap zaman punya kondisi dan tantangannya sendiri Namun pesan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus Tetap relevan sepanjang zaman Kita diajak untuk melaksanakan pemberitaan Injil Bukan sekadar kewajiban Bukan pula karena ingin dipuji ataupun dilihat orang lain Melainkan itu semua dilakukan dengan hati yang rela Dan sepenuh hati Lalu apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan Demikian ungkapan Rasul Paulus yang tidak mudah kita cerna untuk zaman kita sekarang ini Ia tidak ingin menuntut haknya yang dapat menghancurkan tujuan pelayanannya itu Ia tidak mau hal-hal yang luhur yang ingin dilakukannya demi perutusannya dari Kristus Dikotori oleh apa yang sekarang kita kenal sebagai Fasted interest atau kepentingan terselubung yang dapat menggagalkan misinya Paulus menginginkan agar motif pemberitaannya tetap murni Bukankah itu bentuk penyangkalan diri yang diminta oleh Yesus kepada semua muridnya? Saya jadi teringat Sekitar bulan Maret di masa pandemi tahun 2021 Seorang teman mengajakku membuat podcast Renungan Harian Sebagai bentuk pelayanan kami setelah lulus dari kursus pendidikan kitab suci Santo Paulus Semula saya ragu akan keberlangsungannya Mengingat sejak setahun sebelumnya Saya pernah tergugah untuk melakukannya dengan komunitas lain Tapi waktu itu tidak ada yang menanggapi Luar biasanya keraguanku di bulan Maret 2021 itu Pupus ketika begitu banyak teman-teman yang menyediakan diri Berkontribusi melalui talenta mereka masing-masing Untuk mengisi kebutuhan channel ini Ada yang mau menjadi penasehat, mentor, lektor, pemasmur, organis, editor, penulis Dan tidak sedikit yang ikut berpartisipasi lebih dari satu bidang tugas tersebut Saat ini ada lebih dari 80 orang Dengan rentang usia mulai 9 tahun sampai lebih dari 60 tahun Bergabung dalam komunitas The Power of Word Yang berasal dari 3 keuskupan serta 9 paroki Mereka semua menyempatkan waktunya untuk membuat tulisan Rekaman bacaan ataupun masmur Iringan lagu, editing, dan seterusnya Agar edisi harian sesuai kalender liturgi gereja katolik ini Setiap harinya dapat berkumandang ke ruang dengar umat dimanapun berada Konsistensi, persistensi, dan kerelaan seluruh tim ini Seperti api yang terus membara Saling membakar semangat Untuk menyediakan waktu Mengerjakan bagian yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kiranya hanya roh kuduslah Yang memampukan tim ini Untuk melakukan itu semua At mayorem dei gloriam Untuk kemuliaan nama Tuhan Marilah berdoa Allah Tritunggal Maha Kudus Besar sungguh kasihmu kepada kami Sehingga Yesus Kristus berkenan turun ke dunia Menjadi penebus dan penyelamat kami Serta teladan hidup bagi kami semua Puji dan syukur tak henti-hentinya kami hunjukkan kehadiratmu Karena perkenananmu Pelayanan kami ini dapat terselenggara Kiranya engkau senantiasa membimbing kami Dan biarlah hanya sabdamu saja yang tercurah Agar dapat menguatkan, meneguhkan, dan menyemangati umatmu Serta kami semua Sebagai rekan seperjalanan dalam hidup ini Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang masa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton!